Hadirin, saya mau bicara tentang rambut Nabi, saya mau bicara tentang putihnya kulit Nabi, tapi semua itu biasa. Karena yang lain bisa, saya bilang Nabi putih, di Gurun Ta'lo juga ada orang putih, hadirin. Kalau saya bilang Nabi itu hidungnya mancung, semua akan berkata di Gurun Ta'lo juga banyak orang yang mancung. Kalau saya bilang Nabi itu tinggi, banyak di Gurun Ta'lo orang tinggi. Saya akan sifatkan Nabi Muhammad dengan sifat yang tidak ada pada manusia yang lain, kecuali Nabi Muhammad. Dalam kitab, Beliau mengkutip tentang kemuliaan Nabi yang tidak mungkin ada pada yang lain. Di antaranya, Rikuhu Sallallahu Alaihi Wasallam, ludahnya Nabi Muhammad. Rasulullah kalau meludah sahabat, berebut ludah Nabi. Ludah Nabi dalam riwayat disebutkan, Baunya wangi seperti misik. Ada nggak orang yang ludahnya kayak misik? Eh? Bintang film yang kita agung-agungkan itu. Bintang film yang fotonya dipajang itu. Coba kalian ketemu pas bangun tidur suruh manap. Racun tikus. Mati orang dengar. Tapi kalau Nabi Muhammad, ini ribnya saja, ludahnya wangi. Bukan cuma wangi, obat. Sahabat ada yang matanya mau lepas. Dalam riwayat Sayyidina Ali, dalam peperangan matanya mau lepas oleh Nabi Muhammad, nggak usah operasi. Diberi ludah, dikembalikan. Dalam riwayat disebutkan, ketika mata yang satunya sudah mulai burang, yang bekas ludah Nabi sampai mati masih terang beneran. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ludahnya Nabi obat. Ludahnya Nabi mengobati orang. Bukan cuma penyakit yang lahir, batin pun begitu. Ada seorang wanita yang kurang ajar. Di zaman Rasulullah SAW itu ada wanita yang suil huluk. Jelek akhlaknya. Kalau ngomong nggak enak, enak. Kalau ngomong panas, suka bantah suaminya. Ada nggak kayak gitu di turun panas? Hadir nggak malam ini hadirin? Sampai-sampai sahabat berkata, ini hati-hati, jangan sampai dekat Rasulullah. Ketika Rasulullah lagi makan, makan roti, datang itu perempuan. Ya Muhammad. Ah, ini datang ini. Troublemaker ini datang. Ya Rasulullah, biar aku yang menghadapi. Kata Nabi Muhammad, biarin aja. Ini Rasulullah, bagi tulisan. Ini orang ngomongnya jelek, ya Rasulullah. Biarin. Kemudian berkata, ya Muhammad, A'an tan nabi, kamu nabi nggak Muhammad? Iya. Nabi makan sendiri, nggak bagi-bagi. Masa Nabi pelit. Kata Nabi Muhammad, ambil yang kau ingin. Semua ya Rasulullah. Kata beliau, ambil semua. Diberikan semua. Kurang ya Rasulullah, yang masih sisa ditanam, melepaskan. Kata sahabat, ini kurang ajar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, biarin. Muhammad, masih kurang. Apalagi, yang masih sisa di mulut, melepaskan. Kata Nabi, lebahi kiwa sa'adai. Beliau lepas, dikeluarkan. Kemudian kata sahabat, saya nggak kuat ya Rasulullah, biarkan. Biarkan. Rasulullah tahu, disitu ada ludahnya. Maka perempuan itu langsung mengambil, makan di pojok, dihabisin, dan dia memakan, roti yang tadi ada, dari mulut Nabi Muhammad. Maka perawi tadi mengatakan, Fawallah, demi Allah. Min ba'dimah akalat, min a'fari Rasulullah. Perempuan tadi itu, semenjak makan, dari bekas Rasulullah, tidak pernah keluar dari lisan, mulutnya kecuali kebaikan. Lisan itu, ludah Nabi Muhammad. Ini ludah Nabi. Itu ludah Nabi. Orang nggak punya akhlak, jadi punya akhlak. Coba ludah nyantung, keluar dari sini, coba ludahkan ke temenin. Orang punya akhlak, jadi rusak akhlaknya. Binatang itu yang sekebun, binatang keluar semua, memonyek, anjing, semua keluar. Itu ludah inti. Kalau ludah Nabi Muhammad, obat hadirin. Makanya ibu-ibu ini tadi, kan tadi ceritanya perempuan, ibu-ibu ini yang ngomongnya, kasar, mantap suaminya, memang harus diludahi. Kalau ludah Nabi nggak ada, dia sudah pewaris-pewarisnya. Pewaris-pewarisnya. Jangan saya, saya ludah saya, dosisnya terlalu tinggi hadirin. Saya takut selalu meludah, nggak lagi bicara kebaikan, alias langsung bisu selama-lamanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.